Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini aku akan mengungkap semua kegajahan aku tanpa filter, tanpa backzone dan tanpa effectzone kayak apa kalau apa namanya, kalau emang boring kok boring sih kalau emang garing kan ketahuin krik-kriknya gitu ya yaudah ayo langsung cus eh baleni cus, biar kayak youtuber-youtuber gitu cus iya deh, iya beneran-beneran deh cus, bye bye langsung liat ke view next, next, next halo guys aku tuh gaje banget sumpah gaje dan ini aku baru sama empus aku dia tuh ini, ini, ini dia ini tuh baru hujan dia tuh liat cek, kamu siapa? kamu siapa? ya jangan-jangan dia takut liat mukanya sendiri ini namanya tuh Molly dia tuh lucu banget terliat deh kamu mau kemana? jendela kamar aku tuh biasanya kalau pas lagi syuting gitu kan ada ini nah ini kalau dibuka tuh kayak gini ini baru hujan itu baru seger banget hujan itu di belakang apa? rumah aku itu ada sawah itu cantik banget ya sih tuh liat deh jadi itu tuh ini posisi di belakang rumah aku sambil melihat hujan seharusnya tuh ada kayak kopi atau teh manis tanas gitu ya sama rapi hew dia tuh lucu kalau liat kamera dia tuh akhir-akhir ini gak suka digendong gak tau kenapa dia gak mau kalau digendong lihat itu loh teman-teman di sapa dia udah hew 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 dia shock liat wajahnya sendiri kenapa aku lucu sekali gitu ya hew ha 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 aduh satu dua ini ya turunnya ini adalah belakang rumah aku ya beginilah di perdesaan dan disini adalah kamar aku bentar-bentar itu mama aku ma mama hahaha hahaha iya nengok dikit doang ya beli biasti aku pengen mie deh gimana kalau aku makan mie kamu setuju gak kalau aku makan mie dan disini adalah keadaan di depan rumah aku itu ada masjid Alhamdulillah depan rumah aku masjidnya baru di itu bangun masjid jadi sebelumnya itu ada musola gitu Alhamdulillah ini mau di gedein jadi masjid gitu terus itu ada si milcay mobil aku sih oke guys aku sekarang mau makan ikut aku yuk makan yuk ini mamanku ini tadi mamaku tuh bikin sebelak nih sebelaknya ada mie nya sorry kalau suaranya gak jelas ya soalnya baru hujan terus ini ada telur terus ini tahu bacem sama ini sambal aku kurang terus ini tadi juga makanan yang sorry ini adalah makanan orang deso ya guys oke mari kita makan oke sekarang aku mau makan ini makan seblak yang tadi dan sama minum air putih yuk kita makan sebelum makan harus baca Bismillah oh iya suaranya kalau gak dengar suaranya soalnya depan rumah aku itu kan jalan raya ini ada di show-shownya ayah aku soalnya ayah aku tuh juga apa namanya ya kayak menyewakan pelengkapan-pelengkapan peranggiatan peranggiatan ada sound system juga begitu selama hari ini maya rias kemamin juga udah sekarang kita makan dulu ya gila orang-orang lain nyep los kencor oke sudah habis udah warak banget sekarang aku mau ngapain ya oh iya aku mau sharing-sharing ke kalian gitu aku tuh kalo ngedit video tuh kayak apa sih gitu ya sebentar nanti aku kasih tau ke kalian semua iya deh hei kamu ngapain tuh tuh dia aneh suka aneh sebelumnya beli hei kamu mau kemana saat ini eh iya ini semih melek si melek itu ah apaan sih?! kamu mau ngapain? si melek itu baru sakit guys liat dia pake petko dia baru bobo dia tuh sakit gatel-gatel gitu terus aku kasih obat gitu, nanti kan di jilatin jadinya aku kasih petko udah langsung aja aku kasih tau ke kalian aplikasi apa sih yang aku gunain saat editing video dan semua video yang aku upload di youtube itu cuma gunain 3 aplikasi ya sepertinya seperti itu yuk langsung check it out oh iya tadi tuh dompet aku lihat deh dicakat-cakat sama si molly jadi kayak gini beli banget ya sih oke, oke, lupakan besok beli lagi, asik jadi aku tuh gak bisa ngedit pake laptop jadinya aku pake android ini sebelumnya aku pake itu sih pake hp biasa gak pake tablet karena layarnya kurang gede jadi aku beli tablet sama aja sih pengoperasiannya ya karena memang sama-sama android ya aku tuh biasanya pake aplikasi kalo buat ngedit itu bentar, aku buat landscape dulu aku itu pake can master nih, aku biasanya tuh kalo ngedit video tuh pake can master terus kalo bikin thumbnail-thumbnail kayak gitu aku pakenya si pixart ini dan kalo buat ngedit banner atau apa sih namanya tuh header di di apa namanya di youtube aku pake pixel nah kalian kalo pengen bikin banner sendiri yang lucu kalian kan tau tuh banner itu dibuatin temen sih tapi yang banner yang itu di vlog eh kok vlog di channel aku satunya yang miljay beauty jangan lupa di subscribe itu aku bikin sendiri pake hp guys eh lu ngapain eh no no kamu pergi jadi semuanya bisa kok pake hp oh iya kemarin aku juga baru nyobain nih ntrack eik nih bagus juga sih ini aku pake apa namanya pake itu pake yang full pack kalian juga bisa ah si molly berisik banget liat deh ini tuh ngapain gitu dia kamu ngapain mak kamu ngapain basar nyebelin udah langsung lanjut lagi ya jadinya aku kemarin baru nyobain ini si ntrack lumayan juga aku biasanya tuh ngeditnya tuh audio tak buat dulu setelah itu vokal baru tak masukin terus aku jaduin mt3 setelah itu baru tak buat videonya jadinya bertahap gitu hasilnya tuh lebih bagus daripada langsung digabungin kayak gini soalnya misalnya kayak gini ya ini kan ntrack nah disini kan ada instrumen ya terus yang ini tuh suara maksudnya vokalnya gitu jadinya kan ini dikasih efek kayak gitu nah audio yang diatas ini jadi ngikut kayak ada dikasih efek gitu jadinya gak cuma ini gitu aku gak sukanya jadinya aku lebih suka kalau pake sendiri-sendiri gitu lah disendiri-sendiriin audio sendiri sama maksudnya tuh vokal sendiri sama aransemennya tuh sendiri-sendiri gitu aku lebih suka kayak gitu untuk pengoperasian can master ya tuh kan kamu ngambil apa itu tisu kakak ya Allah diudal-udal ini kok kamu nakal banget sih nah ayo dikembalikan nanti kamu tak solasi tak masukin kartus mau mau nak nakal sekali kau hei ini keyboardnya kakak jangan di injek-injek nakalnya masya Allah oke guys lanjut lagi kalian bisa ini aku juga pake can master yang full pack kalian bisa udah deh kalian tuh cari aja di youtube can master full pack sama apa tadi yang saya gunain ya and track full pack nanti biasanya disertain linknya kalian langsung aja download disitu udah sih itu aja yang biasanya aku pake terus kalo aku mau nge-upload biasanya nge-uploadku tuh pake laptop karena lebih enak dan jujur aku tuh gak bisa ngedit pake laptop gak tau kenapa emang dari dulu dari pertama kali ngedit-ngedit kayak gitu emang udah pake android jadinya aku gak pake laptop oke deh guys kayaknya cukup sekian aja pertemuan hari ini aku lagi gajar banget gak tau harus ngapain tadi aku juga habis tadi pagi udah habis ngedit video makasih ya udah nonton yang mau isi pas aku apa aja sih yang aku bawa saat aku mau manggung peralatan apa aja sih yang aku siapin kalo pas aku itu lagi mau siapin recording terus aku upload ke youtube yang pengen tau komen di bawah oke jangan lupa subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan setelah dia mengudal-ngudal isi tas saya dia mengantuk sorry ada suara kipas ya lihatlah dia mengantuk dia molly molly sudah tidak mendengar mai